Salah satu bangunan kuno yang menakjubkan dan membuat heran peneliti adalah piramida di Mesir. Piramida Giza memiliki tinggi 147 meter, lebih tinggi dari monas yang terletak di Jakarta. Bangunan tersebut tersusun dari batu yang ditumpuk, yang diperkirakan dibangun pada tahun 2580 sebelum masehi dan membutuhkan waktu sekitar 20 tahun dalam proses pembangunannya. Kok bisa dengan keterbatasan teknologi ribuan tahun yang lalu, orang-orang Mesir dapat membangun sebuah piramida yang kokoh dan rapih? Bentuk piramida dapat disusun dari banyak persegi yang ditumpuk. Persegi paling bawah memiliki ukuran yang paling besar. Semakin ke atas, semakin kecil ukurannya. Misalkan panjang sisi persegi paling besar adalah 10 meter. Kemudian panjang sisi persegi di atasnya adalah 8 meter, 6 meter, 4 meter, dan yang terkecil adalah 2 meter. Keliling persegi dapat dihitung dengan menambahkan keempat panjang sisinya. Misalnya, persegi dengan panjang sisi 10 meter memiliki keliling 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 40 atau 4 dikali 10 meter. Begitu juga dengan persegi kedua, 4 dikali 8 meter. Ketiga, 4 kali 6 meter. Keempat, 4 dikali 4 meter. Dan terakhir, 4 dikali 2 meter. Pada kasus ini, nilai 4 selalu konstan dan nilai yang selalu berubah adalah panjang sisi masing-masing persegi tersebut. Apabila panjang sisi disimbolkan dengan S, maka keliling masing-masing persegi adalah 4S. Ini adalah salah satu contoh penggunaan aljabar pada matematika. Aljabar kurang lebih mirip seperti aritmetika yang biasa kita jumpai. Hanya saja, aljabar menambahkan satu elemen baru, yaitu elemen ketidaktahuan. Pada aritmetika, satu-satunya yang tidak diketahui adalah jawaban dari operasi matematikanya. Sedangkan pada aljabar, terdapat nilai lain yang tidak diketahui, sehingga diberikan simbol, seperti halnya simbol S yang berarti nilai panjang sisi persegi yang tidak diketahui. Dengan ini, kita dapat menentukan jumlah batu yang diperlukan untuk membentuk lapisan persegi pertama, kedua, dan seterusnya, dan menyusunnya dengan rapih dan kokoh. Walaupun pada saat itu orang-orang Mesir kuno belum mengetahui aljabar, tetapi mereka sudah mengaplikasikan prinsip yang sama untuk membangun piramid. Sekarang kita tahu, dengan mengaplikasikan prinsip matematika yang sederhana seperti aljabar, kita dapat membuat bangunan yang menakjubkan. Dengan mengaplikasikan prinsip dasar aljabar, orang-orang Mesir kuno dapat membangun sebuah piramida yang sangat besar. Selanjutnya, jika kalian penasaran lebih banyak lagi mengenai aljabar dan pengaplikasiannya, kalian dapat menontonnya di aplikasi Zenius sekarang juga.